Bidikan kita meleset semua, Komandan. Bagaimana ini? Ya sudah, saya ambil alih. Komandan kemudian mengambil alih eksekusi. Ia mengambil pistol dan menembak Syam dalam jarak dekat. Lawan 10. Angkut TV-nya. Ya jangan dong Pak, tak bisa bunyi. Sudah kamu diam, bergerak masuk sel. Petugas rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta Pusat, tiba-tiba mencabut televisi hitam putih. Benda hiburan penting para tahanan tersebut diangkut. Mereka juga menggunduli penghuni sel. Semua ini terjadi karena disebabkan oleh pendatang baru, yaitu rombongan mahasiswa yang dijebloskan setelah peristiwa kerusuhan 15 Januari 1974, atau yang dikenal dengan peristiwa Malari. Mahasiswa-mahasiswa itu dinyatakan bersalah karena mengalahkan para sipir penjara dalam pertandingan badminton. Pada pertengahan tahun 1970-an, para tahanan politik PKI biasa mengalah kepada sipir. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan para mahasiswa. Menjaga tahanan marah. Tahanan PKI lalu menyalahkan kami. Ujar Yopi lasut tahanan Malari yang bebas pada akhir 1975. Menurut Yopi, saat keadaan semakin tegang, seorang pria datang melerai. Eh, sudah, 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 sudah. Berhenti! Ini bagus buat menyadarkan kita bahwa kita ada di rumah tahanan militer, bukan di surga. Masa cuma soal TV, kita harus memusuhi mahasiswa. Yopi mengenal suara pria itu. Ia adalah Syam Kamaruzaman, tokoh PKI yang menghuni rumah tahanan sejak 1967. Yopi menghuni blok tiga tahanan bersama dua rekannya, Salim Huta Julu dan Johan Pangemanan. Ada tiga puluhan tahanan di blok itu, termasuk Syam dan Sujono Pradikdo, ketua komite daerah besar Jakarta Raya. Sujono adalah teman sekamar dan asisten Syam. Aktivis Malari seperti Marsilam Siman Juntak, Hariman Siregar, Syahrir, dan Rahman Toleng menghuni blok lain. Salim Huta Julu melihat Syam mirip Godfather dan penguasa yang disegani bahkan ditakuti para tahanan. Baik tahanan sipil ataupun militer. Ia mengatakan seringkali minta nasihat dan perlindungan kepada Syam. Forum konsultasi itu biasanya digelar saat bermain gaple di kamar Syam. Syam juga diperlakukan istimewa di tahanan. Meski ditahan, dia bisa keluyuran keluar masuk sel. Berbeda dengan tahanan lain, yang ketakutan kalau dipanggil petugas. Syam justru santai dan bisa senyum-senyum. Yang lain takut, karena kalau dipanggil, pasti disiksa. Menurut cerita Oi Chutat dalam memuarnya, Syam terkadang dilepas berkeliaran di halaman tahanan untuk mengenali para tahanan yang lain. Siapa tahu, mereka adalah salah satu dari tentara binaannya. Tak mengherankan, jika tahanan lain tak tentram karena nasib mereka bisa ditentukan oleh nyanyian Syam. Kesaksian Salim memperkuat apa yang disampaikan Oi Chutat dalam memuarnya. Mungkin karena takut, semua datang, pulun-pulun. Kalau Syam nyebut nama, orang kan jadi susah. Salim juga mengenang, Syam punya hobi bercocok tanam. Bersama beberapa temannya, ia menyulap halaman rumah tahanan menjadi kebun sayur dan pepaya. Menurut Salim, di antara tahanan rumah tahanan militer Budi Utomo, dikenal adanya orang-orang yang dipelihara jaksa. Mereka diminta mencari informasi tahanan lainnya. Bahkan, ada orang PKI yang diberi fasilitas untuk menjadi informan. Orang-orang itu ikut menginterogasi teman-teman mereka. Mungkin Syam juga dipakai. Tapi saya yakin, dia pintar ngambil manfaat untuk kepentingan sendiri. Pada tahun 1982, rumah tahanan militer Budi Utomo dibongkar. Syam dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta Timur. Ia pun dijauhi tahanan lain, terutama tahanan politik non-biro khusus. Mereka menganggap Syam terlalu banyak membocorkan adanya perwira-bira di dalam militer. Kata Hamim, anggota biro khusus. Syam hanya bisa akrab dengan sesama ex-biro khusus. Seperti Hamim, Pono, dan Bono. Ada pula kawan lamanya di serikat organisasi buru seluruh Indonesia yang bernama Munir. Kolonel Sugondo, perwira tim pemeriksa pusat introgator Syam dalam wawancaranya dengan wartawan senior Atmaji Sumarkijo, mengakui adanya perlakuan khusus itu. Syam adalah kunci yang membuka misteri biro khusus sesuatu organisasi yang menghubungkan organisasi resmi PKI dengan untung. Komandan pasukan Cakra Birawa yang berperan penting pada gerakan 30 September. Syam juga menyeret nama sejumlah tentara binaan biro khusus. Misalnya, ia menyebut nama Sumbodo di Jawa Timur, Herman, Diro, Usman di Jawa Tengah, Saplin dan Gani di Jawa Barat, serta Suganda dan Sidik di Jakarta. Tentang pangkat orang-orang tersebut, saya tidak ingat lagi. Ujar Syam dalam berita acara pemeriksaan. Namun Sidik belakangan diketahui sebagai kolonel Muhammad Sidikardi, seorang penuntut untuk mahkamah militer luar biasa. Ia ditangkap beberapa pekan kemudian, pada Agustus 1967 setelah kesaksian Syam. Sidik dipenjara 12 tahun. Menurut Sugondo, pendekatan khusus kepada Syam dilakukan secara intensif. Ia diperlakukan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh aksi tutup mulut Syam. Sejak ia tertangkap pada Maret 1967, kebiasaan interogator memeriksa dengan kekerasan tidak mempan membuka mulutnya. Menurut Maksum, anak pertama Syam yang nama aslinya tidak ingin disebut. Ayahnya memiliki ilmu kembal. Saat ditangkap dan diinterogasi, RPK adek memaksa bapak mengaku dengan cara kekerasan fisik. Mereka malah mental. Sejak itu tak ada lagi yang mencobanya. Sugondo berhasil mendapat banyak informasi dari Syam dengan pendekatan personal. Ia berhadapan dengan Syam dengan tidak gaya seperti interogator. Obrolan santai juga sering dilakukan di kantor Sugondo. Bung, mau minum apa? Kopi dan pisang goreng, bolehlah. Setiap hari, Syam hanya diajak ngobrol. Berdiskusi tentang berbagai hal. Ditemani kopi dan roti atau pisang goreng. Syam pada awalnya menjaga jarak. Ia hanya bicara seperlunya. Dalam obrolan santai itu, Sugondo membiarkan Syam bicara dan menyampaikan pikirannya tanpa diinterupsi. Sugondo juga tidak pernah mencatat agar Syam bisa dengan lancar mengubah informasi. Ia hanya mengandalkan ingatan. Setelah sampai di rumah, barulah Sugondo menuliskan semua yang diperoleh dari Syam. Hasil laporan Sugondo digunakan tim pemeriksaan pusat sebagai data intelijen. Data ini dilaporkan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto sekaligus disusun menjadi berita acara pemeriksaan untuk penuntutan di Mahkamah Militer Luar Biasa. Nyanyian Syam akhirnya mampu menyapu habis PKI. KAMIS PAGI 25 SEPTEMBER 1986, dua pria bertubuh tegap mengentuk pintu rumah di kampung Kutorojo, Tuban, Jawa Timur. Kepada tuan rumah Latifah, mereka mengaku sebagai utusan komando daerah militer 5, Brawijaya. Tuan rumah adalah adik-adik kandung Syam. Sinta, anak perempuan Syam, ikut mendampingi bibinya. Ia ingat, kedua tamu mengulurkan selembar surat titipan dari Jakarta. Setelah membacanya, Latifah meminta Sinta bergegas nyati baju. Bersama dua orang yang belakangan diketahui sebagai auditor militer Kondam Brawijaya itu, Sinta naik bus umum menuju Surabaya. Dari Bandar Udara Juanda, perjalanan dilanjutkan ke Jakarta. Dua orang itu, sesuai dengan kartu nama yang hingga kini disimpan keluarga Syam. Adalah Letnan Kolonel CHK Franz Paulontoh dan Letnan Kolonel CHK Suwardi. Sinta terakhir menjenguk ayahnya di penjara Cipinang pada 1972 bersama kakak dari Syam. Sinta didatangkan ke Jakarta atas permintaan ayahnya, meski Syam juga ingin Latifah hadir. Hal itu tertera dalam surat yang ditulis Syam di Cipinang yang diberi judul Leif Latifah. Surat ditulis pada November 1984 dan dibawa dua perwira tersebut ke Tubat. Dua perwira Kodam Brawijaya itu mengajak Sinta ke sebuah tempat. Matanya selalu ditutup. Saya tak tahu tempatnya. Turun dari kendaraan, saya dibawa masuk ke sebuah ruangan. Di depan saya sudah ada bapak. Sinta memandangi ayahnya. Mereka berpelukan erat. Menurut Sinta, tidak ada perubahan fisik dari ayahnya yang menonjol. Bicaranya tetap tegas, bersemangat, namun wajahnya sudah mulai keriput dimakan umur. Syam ketika itu sudah berusia 64 tahun. Yang paling mencolok, uban bapak banyak sekali. Di ruangan itu ada dua meja. Dua-duanya dipenuhi pelbagai hidangan. Semua makanan enak. Ada ikan kakap, sate, dan ayam bekakak. Syam, menurut maksum kakak Sinta, di tempat yang berbeda, ia menceritakan tentang pertemuan Sinta dengan ayahnya, Syam. Ayo kita makan enak. Tapi Sinta tak menyentuh satupun makanan. Ia menangis selama pertemuan. Kamu kok nangis. Semua orang tuh akan meninggal juga. Pengawal memberitahu, mereka hanya punya waktu setengah jam. Maafkan ayah nak. Ayah selama ini tidak bisa mendampingi kalian tumbuh. Ayah sudah membuat kalian susah. Syam juga berpesan kepada anak-anaknya agar hidup rukun. Tak lama kemudian, seorang rohaniawan berpakaian putih masuk. Lelaki itu meminta Sinta segera pergi. Syam memeluk putrinya. Maafkan ayah nak. Keluar dari ruangan, Sinta meminta untuk diantar ke rumah kakak Syam di kawasan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Di tempat itu, Sinta menceritakan kepada kakak-kakak dan keluarganya bahwa ayahnya akan segera dieksekusi mati. Menurut salah satu versi, Syam dikeluarkan dari Cipinang pada 27 September 1986 pukul 21.00. Ia dijemput perwira penelitian kriminal polisi militer Kodam Jaya, Edi B. Sutomo. Lalu dibawa ke rumah tahanan militer Cimanggis, Jawa Barat. Baru tiga hari kemudian, ia dan dua tahanan lain dibawa ke Tanjung Priok pada tengah malam. Dengan kapal laut militer, mereka diangkut ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Mereka dieksekusi pada pukul 3 pagi. Tapi keluarga Syam tidak pernah mendengar kejelasan informasi itu. Kalau benar Bapak dieksekusi, di mana makamnya sekarang? Carlina Supeli, seorang aktivis perempuan melakukan penelitian tentang para tahanan politik pada 2001. Untuk keperluan ini, ia mencari informasi tentang Syam. Ia menemukan seorang rohaniawan yang kabarnya mendampingi pria 64 tahun itu ketika dieksekusi. Namun, dia tidak mendapat izin dari rohaniawan untuk mempublikasikan hasil interviewnya. Namun, terdapat sumber lain yang pernah mendengar cerita dari rohaniawan ini. Ia mengisahkan tentang proses eksekusi Syam Kamaruzaman. Bidikan kita meleset semua, Komandan. Bagaimana ini? Ya sudah. Saya ambil ahli. Komandan kemudian mengambil ahli eksekusi. Ia mengambil pistol dan menembak Syam dalam jarak dekat. Beberapa bulan kemudian, sang komandan masuk rumah sakit jiwa. Ia diduga tidak kuat mental dengan peristiwa itu. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton